Konsep untuk photoshoot hari ini adalah glamour, klasik, tetap ada sentuhan sedikit edgy. Sharp cut, seperti yang saya ambil dari Armani adalah seperti suit, terus juga ada beberapa yang boxy cut, tapi tetap biar untuk ada kesan glamour dan kesan femininnya, saya pilih kasih sentuhan yang ada batu-batu dan emblishment dari metalnya. Syukurnya tidak ada. Kebetulan yang di foto, dua-duanya bisa dibilang tubuhnya ideal, jadi tidak ada kendala untuk memilih potongan baju tertentu, dua-duanya bisa dibilang tinggi dan tubuhnya slim, jadi itu mempermudah saya sekali untuk bisa dibawa ke berbagai macam gaya dan bisa bereksplorasi di berbagai macam cuttingan baju. Jadi seperti saya bilang, hari ini ada yang cuttingan yang sleek dan agak sedikit lebih maskulin, seperti potongan jas, terus juga ada yang sedikit lebih boxy, juga ada yang sedikit lebih feminin, seperti flowy dress, seperti itu. Hari ini konsep makeupnya natural, tapi terlihat sangat cantik. Ada sedikit sentuhan smoky memang di sudut-sudut mata supaya lebih panjang, tapi pemilihan warna masih tetap basic natural, yaitu warna-warna tanah yang dipilih dengan sedikit nude lipstick, dan saya kasih sentuhan coral pada blush. Kalau untuk photoshoot, memang gelap terangnya harus lebih difokuskan karena ada lighting ya, jadi sedikit berbeda dengan makeup sehari-hari ataupun makeup wedding. Saya harap saya melakukan oke, itu lancar bagi saya, itu menyenangkan, banyak menyenangkan, banyak orang yang hebat di set, jadi itu bagus. Ya, ya, saya suka outfit itu, itu lebih berbeda dari yang saya akan memakai, tapi itu yang membuatnya menyenangkan, ya, ya, saya bisa mencoba sesuatu dan, ya, melakukan makeup yang berbeda. Jadi, itu selalu bagus. Hari ini tidak ada kenalan sepertinya, ya, karena ibunya sendiri sudah sangat cantik, dengan warna kulit ataupun complexion kulitnya sudah sangat halus, dan tidak terlalu berpori-pori, cuma sedikit harus shading, karena ibu mau lebih tirus mukanya, jadi untuk kendala sebetulnya tidak ada. Hari ini sangat simpel ya, sangat sederhana, lightingnya juga nggak macem-macem, cuma pakai LED light aja, karena maunya kesannya pengen simple, klasik aja, lebih main di shadow. karena kan pengennya beauty, beauty, and then pengennya klasik, lebih kesannya glamor, dari bajunya juga udah kelihatan ada mengkilat-mengkilat, ada pakai jewelry dan lain-lain, rambutnya juga udah heboh, jadi kayak nggak mau macem-macem aja, jadi simple aja, yang penting kelihatin kecantikannya mereka berdua aja sih. Mungkin karena mereka bukan model ya, jadi mungkin sangat ekstra untuk mengarahkannya. Karena mereka ibu dan anak ya, maksudnya jarang kali ya satu frame, kayak meng-capture momennya mereka berdua, itu mungkin jadi favorit saya. Terima kasih telah menonton!